Terima kasih. Terima kasih. Acara terus beranjak dengan pembukaan rapat oleh Ketua DPRD Purwakarta setelah rapat dibuka dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta Mars Purwakarta. Pembacaan Babat Purwakarta oleh Kang Rudi Aliruda adalah acara selanjutnya dalam rapat tersebut. Selepas pembacaan Babat Purwakarta, Bupati Purwakarta Anerat Namustika memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Bupati Purwakarta memastikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Purwakarta meningkat, ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, mencapai 70,98 poin, meningkat 0,16 poin dari tahun 2020 yang mencapai 70,82 poin. Kemudian bertumbuhan ekonomi 3,42 persen meningkat dari tahun 2020 yang minus 2,13 persen. Untuk tahun ini, rencana kerja pemerintah daerah dengan arah pembangunan memantapkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan dengan sejumlah prioritas. Di antaranya peningkatan SDM yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan penyelenggaran good governance yang berbasis IPTEC dan peningkatan infrastruktur dasar perekonomian masyarakat. Sambutan selanjutnya diberikan oleh Wagup Jabar. Dalam pesannya kembali mengingatkan tentang visi Provinsi Jawa Barat, yaitu Jabar juara lahir dan batin inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi agar terus bergema di wilayah Purwakarta. Selepas sambutan ditutup dengan lantunan doa dan diikuti oleh penutupan rapat oleh Ketua DPRD. Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Kabupaten Purwakarta dan Hari Jadi Purwakarta. Harapan kami seluruh pemerintah daerah termasuk Purwakarta bisa memahami visi misi pimpinan Jawa Barat yang terpera yang ada dalam visi misi yang lima tersebut. Sehingga diharapkan adanya linearisasi nyambung RPJMD kami Pemprov dengan para Kabupaten Kota termasuk RPJMD di Kabupaten Purwakarta. Termasuk juga dalam ketepatan waktu, pembahasan anggaran, juga yang lainnya. Sehingga apa yang menjadi misi kami yaitu Jabar Juara Lahir Batin bisa tercapai karena sebenarnya kami tidak punya wilayah. Yang punya wilayah adalah para Bupati dan Wali Kota. Maka kebersamaan itu yang kami harapkan. Termasuk kehadiran saya ke sini adalah sebagai bentuk kebersamaan kami dengan para pemegang kebijakan di daerah. Alhamdulillah atas nama pemerintah daerah selaku Bupati tentu hari ini kita berbahagia. Rasa bahagia ini saya berharap juga masyarakat Purwakarta akan merasakan. Walaupun begitu memang beberapa hal yang menjadi PR kita itu belum diselesaikan. Tadi saya dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita bisa pulih dan bangkit bersama. Bekerja bersama-sama, kemudian berikhtiar bersama-sama, satu frekuensi insya Allah itu akan tercapai lah. Apapun yang hari ini pemerintah daerah lakukan, itiar, percepatan pembangunan dan lain sebagainya itu dalam bagian upaya kita untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita selama dua tahun karena adanya pandemi COVID-19. Terutama di bidang infrastruktur. Saya atas nama Bupati menyampaikan selamat hari jadi Purwakarta ke-191 dan Kabupaten Purwakarta yang ke-54 bersama kita akan pulih dan bangkit untuk Purwakarta Istimewa. Ditemui selepas rapat Paripurna, Ketua DPRD Purwakarta mengatakan, skala prioritas pembangunan tahun ini ialah peningkatan infrastruktur serta peningkatan perekonomian. Alhamdulillah ya, Paripurna kita tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah mau menghadiri daripada undangan kami. Dan kami pun ya berharap mungkin acara Paripurna dalam rangka hari jadi Kabupaten Purwakarta ini lebih akbar dan lebih meriah tentunya. Target pembangunan pasca COVID-19 apa Pak? Target pembangunan pasca COVID-19 ya insya Allah, tadi karena di dalam dua tahun ini kan kita banyak anggaran yang kena terfocusing karena untuk penanganan pada COVID-19. Dan insya Allah di tahun 2022-2023 mungkin kita akan menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan infrastruktur.